Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Calid, Bapak Adam Febrianto Nugraha, Bu Yuli Amalia Husni, dan Bang Adiam selaku Pembina Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Handino Febrianto dan Kadeva Tasya Wulita sebagai pembicara pada webinar siang hari ini, serta penitia dan hadirin yang telah hadir. Selamat siang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada hadirin dalam acara Company Visit GPTek SCUI pada hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021. Puji syukur, marilah kita panjatkan dalam kehadirat Tuhan yang meresa sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri webinar dengan topik Introduction to Skamburger. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya, Aulia Dara Permata Sari, mahasiswa teknik metalurgi dan material angkatan 2020 sebagai pemandu acara webinar siang hari ini. Selanjutnya, untuk membuka acara siang ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Adam selaku pembina Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Kepada Pak Adam, waktu dan tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Amriya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantak Kuliah, ya tidak apa-apa ya, terjuangkan nanti di pekan depan. Sebelumnya juga selamat siang untuk narasumber kita, Pak Nofri. Ini kami senang sekali dan sangat berbangga bisa diberi kesempatan untuk melihat atau mengintip kehidupan dari atau yang ada di company di Sklumber. Jadi, mahasiswa GPTEC punya kesempatan untuk melihat atau merasakan atau sedikit membayangkan kehidupan atau company di sana bekerjanya seperti apa. Jadi, di meeting-meeting kita, kita biasanya juga mengundang teman-teman dari industri untuk belajar dari sisi hard skill, dari sisi teknologi, di lain kesempatan kita juga pernah untuk mengembangkan soft skill, dan juga ulasan. Jadi, harapannya di sini teman-teman member GPTEC yang dirasakan ketika bergabung dengan GPTEC, semuanya bisa dapat. Jaringannya bisa dapat, pengalaman bisa dapat, risetnya bisa dapat, karena kita berusaha meng-cover semuanya. Mungkin saya juga mengevokkan buat teman-teman semua, yang terutama di bidang yang punya peminatan untuk modeling, terus design product, design casting yang ke arah sana, atau design 3D printed product, itu nanti bisa menghubungi pembina kita, ya Bu Yuli, karena kita akan mencoba intens mulai beberapa bulan ini untuk ke arah sana, jadi nanti akan ada beberapa komputer yang disiapkan untuk belajar solidworks di lab kita, dan juga mudah-mudahan lancar, ini pengadaan 3D printer, jadi teman-teman bisa langsung belajar, itu sekilas info. Dan juga nanti mungkin ada tambahan-tambahan lain, di kegiatan kita, jadi dipantau terus, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besar juga untuk kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, mungkin cukup dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adam atas sambutannya. Kemudian, mari kita dengarkan juga sambutan dari Saudara Mauris, selaku Presiden Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Kepada Saudara Mauris, kami tersilakan. Terima kasih, Oliya Dara, sebagai MCR ini. Mungkin nggak akan lama-lama, mungkin biar langsung masuk ke acaranya saja, tapi intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semuanya, semoga dalam keadaan sehat wabarakat, dan intinya, semoga acara ini bermanfaat, dan apapun yang kita dapat hari ini bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk kita ke depannya, biar insya Allah sukses bareng, seangkatan sukses bareng, lagi itu kan enak kalau datang nanti sudah pakai Ferrari semua, jadi insya Allah, semoga apapun yang kita dapat hari ini berguna, dan intinya, kalau yang masih utes, semangat, dan kita langsung mulai saja kali ya, untuk acara ini. Terima kasih, MC. Terima kasih kepada Saudara Mauris atas sambutannya. Baik, hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator webinar kita, yaitu Saudara Mauris, yang merupakan mahasiswa aktif teknik metalurgi dan material Universitas Indonesia, sekaligus merangkap sebagai Presiden Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Kepada Saudara Mauris, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Nah, mungkin, eh, sorry, terima kasih MC, kan saya moderatornya ya. Nah, mungkin, Alhamdulillah, mungkin kalau gitu kita mulai saja hari ini. Kalau gitu, mungkin easier share screen dulu ya, untuk melihat, tentang kegiatan Pak Andi selama ini di Sklumberger, atau Sklumber lah yang orang udah biasa kenalnya ya. Jadi, acara hari ini kita, sebelum saya share screen, akan lebih berbentuk talk show ya, teman-teman. Jadi, kan mungkin kalau webinar itu, mungkin terlebih kepemaparan ya, tapi mungkin kayaknya hari ini, kita lebih ke talk show saja, biar kalau misalnya ngobrol-ngobrol, itu lebih dapat esensi dari apa sih, itu Sklumber, apa aja yang bisa kita harapkan, dari kalau misalnya kerja di Sklumber dan lain-lain. Nah, mungkin, ini ada beberapa dokumentasi foto, yang diberikan oleh Pak Andi dan keluarga, yang bisa saya share screen sementara. Nah, jadi, intinya Pak Andi itu, sekarang menjadi maintenance manager, di Sklumber Indonesia, di bagian maintenance, sekarang lagi di balik papan. Nah, mungkin untuk, apa aja yang dikerjain di maintenance segala-segala, itu nanti langsung kita ituin ke Pak Andinya, tapi sekarang mungkin kita lihat dulu nih, beberapa dokumentasi yang sudah Pak Andi rasakan, pada saat bekerja di Sklumber Z. Nah, ini pas lagi di Irak, jadi Pak Andi ini juga salah satunya, dulu membuka bis pertama of Sklumber Z di Irak, jadi orang pertama yang buka bisnya di Irak. Pas dia lagi di Irak itu, habis sama teman-temannya, habis selalu training, dan di sana, nah, intinya yang pengen kita sampaikan hari ini itu, bagi teman-teman, biar kita lebih kebayang gitu, gimana sih output dari oil and gas dan industri-nya itu sendiri. Nah, mungkin daripada lambat lalu, mungkin kita langsung tanya-tanya langsung aja nih ya, sebagai kayak talk show gitu, mungkin kalau yang pernah nonton-tonton night show atau apa, mungkin kita bisa langsung aja tanya-tanya. Nah, mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, mungkin kalau untuk Pak Andi, boleh ceritain sedikit nggak tentang pekerjaan sekarang dan apa aja sih yang dilakukan sebagai maintenance manager itu sendiri? Oke, terima kasih, Maurice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan, baiknya saya perkenalkan lagi, nama saya Handi Nofrianto. Senang sekali diundang di acara ini, dimana saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi hebat di forum GPTEC ini. Saya akan sharing, dimana sudah 23 tahun di Selamberse, cukup banyak pengalaman yang sudah diambil. Tugas saya sekarang adalah TLM Manager, untuk ke Well Construction, salah satu divisi di Selamberse, dimana saya memastikan komplain dari sisi people dan equipment supaya dapat mendeliver job kita atau produk kita ke klien dengan sempurna atau di atas harapan dari klien. Itu yang kita butuhkan. Di sini saya membawahi bagian divisi sementing dan MI SWAKO. Untuk seluruh Indonesia, itu area yang saya manage. Berasa itu untuk perkenalan di awal. Mungkin saya sudah jelasin tentang ini. Mungkin kalau Pak Andi boleh cerita sedikit soal awal karir. Kan saya sudah jelasin sudah 23 tahun. Gimana sih penampatan pertama atau training apa saja yang bisa didapatkan pada saat memulai di Selamber 23 tahun lalu? Oke, saya di-hire di Jakarta 1998. Mungkin banyak sebagian dari yang hadir, ada yang belum lahir, ada yang sudah lahir mungkin, atau masih kecil. Di sana saya di-hire di Jakarta, setelah itu dipindah tugaskan ke Duri. Dipindahkan tugas di Duri. Selama di Duri itu, sebagai karyawan selamberjik, kita sudah diminta untuk melengkapi persyaratan untuk menuju jenjang kary berikutnya. Di sini kita namanya karir steps, karir program. Salah satu yang kita dapat waktu itu namanya newcomer training, atau dulu namanya OFS-1. Setelah itu kita dikirim ke Califield, Oklahoma, untuk mendapatkan training basic maintenance training level 1. Di sana kita dapat pengajaran bagaimana menghendal equipment selamberjik dengan baik. Dari sana selesai itu dikirim lagi training ke Singapura. Di sana pun ada juga training center untuk mengikuti terus pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan mendukung aktivitas saya di selamberjik. Setelah itu, dan perlu di... Kayaknya trainingnya banyak untuk disebutkan satu persatu, tapi selamberjik itu banyak training center. Salah satunya di Califield, di Oklahoma, US. Sudah itu di Middle East, di Abu Dhabi, di Perancis, di Russia. Itu yang aktif sekarang. Jadi kita bisa memilih training di mana kita butuh atau kita ingin. Itu salah satu kebebasan yang bisa kita pilih diberikan oleh selamberjik. Setelah itu, training-training itu memang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan selamberjik, kemampuan karyawan selamberjik untuk mendeliver atau membuat ekumen itu sesuai dengan standar atau ekspektasi yang di atas klien minta. Selesai itu, saya dapat juga kesempatan semacam beasiswa dari selamberjik untuk melanjutkan, untuk mendapatkan pendidikan di Kanada, di Northern Alberta Institute of Technology. Di sana ada program 2 tahun, di sana juga di atas sponsor dari selamberjik. Kurasa itu poin-poinnya, kalau yang kecil-kecil juga banyak, di lokal pun banyak, dari selamberjik Indonesia, di Jakarta, di Kuala Lumpur, itu training-nya teknikal dan non-teknikal itu juga tersedia. jadi apapun yang kita butuhkan untuk menunjang aktifitas kita di selamberjik ini disediakan oleh perusahaan. Oke, berarti memang mungkin membagi teman-teman yang kalau misalnya terteknik untuk selamber, berarti banyak banget untuk training-training dan lain-lainnya yang bisa. Nah, mungkin kan tadi sudah dijelasin soal training dan lain-lainnya. Nah, mungkin setelah dari Duri itu penempatannya di mana lagi itu, Pak? Atau fasilitas apa saja yang didapatkan kecuali dari training pada saat sudah menjadi pekerja di selamberjik? Oke, saat di Duri, saya ada temporary assignment juga ke US di Maurice. Di sana satu tahun. Setelah itu dari pulang ke Duri lagi ditransfer ke Jakarta. Di Jakarta dengan posisi yang sama selesai itu diminta selamberjik untuk startup proyek di Irak. Di sana saya mulai meniti karir di luar Indonesia tapi tetap masih di selamberjik. Sebelum ke Irak itu yang menjadi yang menarik. Karena saat itu Irak masih konflik. Jadi kita sebelum dikirim ke Irak di Basra. Apalagi Basra itu salah satu tempat konflik di Irak. Jadi kita ditraining dua minggu bagaimana jika ada emergency case. Gimana kalau kita ditulik. Bagaimana kalau kita diserang. Jadi kita dapat training yang diawasi oleh salah satu konsultan keamanan dari UK. Selesai itu kita berangkat dideploy ke Irak menyiapkan untuk menyiapkan proyek baru. Kita tinggal di base American base green zone. Di sana kita di treat sebagai kayak military. Jadi sebelum kita berangkat ke lokasi kerja kita harus lapor dan mendapat clearance sebelum berangkat. Di sana sampai selesai. Alhamdulillah tidak ada kendala semuanya lancar karena memang dimonitor oleh Amerika. Pasukan Amerika di sana. selesai itu sebelum itu kita juga masih rotasi ya tidak bisa mengajak keluarga karena memang daerah konflik tapi dari Irak di Irak itu ada kejadian yang menarik. Di sana saya merasakan suhu udara sekitar 60 derajat. Lumayan panas dan merasakan yang namanya desert storm. Itu memang kita di tengah-tengah badai gurun saat itu. Selesai di Irak saya diminta lagi untuk ke Saudi. Ditugaskan ke Saudi. Kita pindah ke Saudi baru mau di Saudi perubahan terjadi diminta untuk ke Abu Dhabi. Di sana saya mulai menitikarir di manajemen dari superficial level menampak ke manajemen membawahi Uni Emirate Arab fleet activity, maintenance activity. Di sana kita cukup sibuk. Kalau kita hitung saat itu ada 40 rig yang kita layani memang sangat sibuk. Keuntungannya di sana saya bisa membawa keluarga. Saya bisa membawa anak istri pindah ke sana. Kelebihan di Islam Bersih ini saat kita diminta untuk pindah itu kita tidak usah mikir apa-apa lagi. Pindah ya sudah pindah saja. Nanti barang nggak usah bawa nggak apa-apa. Nanti ada yang ngurus tuh. Oke, kamu mau bawa apa? Nanti ada yang ngurus yang packing segala macam. Sampai di tempat tujuan kita nanti disiapkan akomodasi kita tinggal suruh pilih kamu tinggal di mana. Kalau adik-adik pernah nonton film Fast and Furious 6 kali ya yang ada di Abu Dhabi syutingnya bil terbang dari salah satu apartemen nah itu kita tinggal di sana salah satu. Jadi memang Slumberjey memberikan yang terbaik untuk karyawannya. Selesai itu untuk pendidikan tinggal di luar negeri itu pendidikan sangat mahal. Nah Slumberjey itu tidak membatasi biaya pendidikan untuk anak. Kita bisa menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik dan yang termahal. Tidak masalah. Itu salah satu benefit yang kita dapatkan. Selesai itu juga kita kan karyawan butuh cuti. Kita dikasih vacation allowance namanya. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk mau kemana mudik pun boleh, jalan-jalan pun boleh, kemana aja, tidak dibatasi. Suka-suka employee dan keluarganya. Tahun ini mau ke sana, tahun depan ke sana bisa. Jadi yang hobi traveling sangat cocok. selesai itu di sana barulah kita diminta untuk kembali ke Indonesia. Itu membantu Indonesia. Sempat di Jakarta satu tahun dan itu dipindahkan ke Balipapan. Itu yang bisa saya sharing sekarang. terima kasih banyak. Berarti banyak banget intinya sklumber. Mungkin bagi teman-teman yang setelah pandemi mungkin mau jalan-jalan why not kerja sklumber sekalian dibayarin. mungkin sekarang sudah membahas soal fasilitas dan apa-apa dengan sklumber tapi mungkin juga pengen tanya kalau kan tadi dibilang kalau sklumber itu fasilitasnya banyak banget untuk anak-anak untuk keluarga untuk sendiri tapi pengen lebih tanya kalau misalnya di Indonesia sendiri mungkin bagi teman-teman yang ini sklumber itu ada di mana saja sih siapa tahu mungkin ada teman-teman yang lebih tertarik untuk masuk di lewat Indonesia betul Indonesia kalau kita cerita selam berse Indonesia kantor pusannya di Jakarta di Wisma Mulia selam itu selam punya tiga integrated base satu di Duri untuk operasi di Sumatera area terutama land di land dan hutan di hutan Sumatera dan itu di Cikarang integrated base yang ada di Cikarang Jabodetabek itu membawahi operasi untuk Jawa offshore sampai Natuna jadi di sana operasinya berbeda banyak offshore di laut dan di tepi-tepi pantai sama geothermal juga ada di sana di Jawa juga di handle oleh Cikarang sudah itu balikpapan integrative base itu menghandle operasi untuk Kalimantan dan Indonesia bagian timur terutama Irian bayi papan dan operasinya mix antara land swamp dan offshore oke mungkin karena kemungkinan cuma sampai 150 mungkin siapa tahu kita talk show terakhir sebelum kita lanjut ke Mbak Deva dari Pak Andi sendiri ada ini enggak mungkin ada kata-kata motivasi bagi teman-teman yang mau masuk ke sekelambar khususnya dari teman-teman metalurgi mungkin kan berpikirnya dari metal bisa enggak ke sekelambar gitu kira-kira oh betul adik-adik kan sudah kuliah di tempat yang ternama kualitasnya juga sudah diakui slumber Z pun sudah suka dengan dengan universitas Indonesia khusus untuk metalurgi itu slumber Z itu banyak bidangnya mereka dari lab ada dari operation kalau mau cooperation bisa yang di field ada yang mau suka jadi field engineer pergi ke rig lihat offshore lihat hutan lihat suam lihat gurun lihat salju bisa field engineer bisa jadi production engineer di product center mereka bisa design tools kalau yang masalah material mungkin material ini butuh lebih bagus itu bisa jadi banyak apa kesempatannya dan peluangnya di slumber Z ini yang penting karena sudah di universitas Indonesia belajar yang rajin fokus selama kuliah secepat-cepatnya kalau cepat selesai nilainya kan bagus jadi chance untuk masuk lebih besar dan slumber Z itu suka dengan orang yang nomor satu atau yang terbaik apalagi yang di UI kan sudah terbaik semua tinggal ditingkatkan saja tinggal dimaintain oke siap terima kasih banyak Pak mungkin karena kita ahead of schedule kira-kira dari Mbak Deva sudah siap belum Mbak halo Marius kedengeran ya halo kedengeran oke ini sudah dispawn udah siap oke jadi teman-teman hari ini tuh kita sebenarnya ada dua agenda nih jadi tadi dengan Pak Handi kita lebih ngobrol-ngobrol soal oil and gasnya itu sendiri karena Pak Handi sudah di slumber selama 23 tahun ya saya juga belum lahir pas itu ya jadi bisa kita lihat tuh perkembangannya gimana dari dulu sampai sekarang nah karena kita tadi udah dapat sedikit soal mengenai slumber sekarang kita langsung ke Mbak Deva Mbak Deva ini sebagai kampus manager UI dan UGM ya Mbak ya UGM dan juga sebagai reservoir engineer nah mungkin bagi teman-teman yang penasar nih soal slumber as a whole cara masuk sesgalnya boleh banget nanti kita dengerin langsung ke Mbak Deva by the way Mbak ini di recordnya Mbak ya untuk kita siapa tahu internal GPTek nah mungkin bagi Mbak Deva kalau mau share screen diperbolehkan udah jadi co-host juga ya Mbak langsung di itu aja siap oke aku share screen ya siap Mbak oke kalian udah bisa lihat kah udah Mbak oke ini aku presentation mode dulu mungkin aku besar dulu sorry ya oke oke ini by the way ini acaranya sebenarnya semi-formal ya tadi ya Maurice jadi mungkin aku bakal switch antara Pak Basa Inggris sama Pak Basa Indonesia gak apa-apa Mbak it's fine oke right afternoon everyone thank you for joining our event and it's truly an honor for me to be here with you guys to conduct a virtual company visit which is actually very unfortunate that we have to do it virtually karena kalau misalnya ini udah gak ada pandemik lagi you guys will be in Wismamulya with me and I will explain to you about SlumberJay in person anyway my name is Deva Tasyauluta you can call me Deva I'm a reservoir engineer and campus manager for University of Indonesia and Gajahmana University and today I will be presenting to you guys a little bit about SlumberJay as a whole as a company our business domains our operations our people and at the end I will be explaining about the steps on how to join SlumberJay and I hope everyone here is very excited for that part yeah all right okay so a little bit about me I did my bachelor's degree in petroleum engineering in IPB and then I pursued master's degree in the same major at Imperial College London and I was privileged to do to conduct my thesis project in SlumberJay Abindon Technology Center in Oxford and in the UK it was about chemical reactions to model sulfate scaling impact in reservoir and then in SlumberJay I'm a reservoir engineer on-site support for clients Pertamina and all other operator companies and I'm also the global health desk RE support for the Eastern Harp so for clients in Southeast Asia Australia Japan Korea and then outside SlumberJay I'm also pretty active in organization such as SPE and also Mata Garuda Mata Garuda is an LPDP alumni association right so this is my IG and LinkedIn just just to let you know kalau misalnya kalian ada pertanyaan apapun you can reach out to me and I will try to get back to you as soon as possible so this is a little bit about my journey in SlumberJay tapi I mean as a whole not really not only in SlumberJay mungkin gak terlalu sekeren sama Handi udah kemana-mana but this is just a little bit of my journey ini after I graduate bachelor's degree maybe I put in the pointer so this is after I graduate my bachelor's degree and then it was the downturn actually at that time 2015 the oil price crashed I think it was about $20 so it's not looking good for any petroleum engineering graduates so I pursued my master's degree using a scholarship from LPDP I pursued an Imperial College London and there I was able to learn so many things at such a short time it was only for one year so it's kind of compact compared to other university provide master's degree in the US in Canada in Europe usually master's degree itu dua tahun but in UK it's only for one year so it's pretty compact and dense ini jadi foto-foto waktu di field trip ini aku geser dulu ini waktu field trip and then I did my first kind of introduction to slumber jay was actually when I did a field trip with the Imperial College London students to Brazil so we go to Brazil so we go to Brazil and then we go to one of the technology center from slumber jay and it was actually like my first introduction to slumber jay I mean I know about slumber jay when I was in bachelor's degree but I never really go to the technology centers and see their office so this is my first ever introduction and then after I did that I did a research project with slumber jay in Abinan Technology Center it was for about four months and this is my happy face after I submit my thesis project and then after that I did my trainings so seperti yang udah dibelaskan sama Pak Handi jadi ketika kamu join slumber jay itu for the first three years your career has been set for you karena kita ada namanya fixed step training program so this is my first school it was for six weeks I think in Abu Dhabi in MLC Middle East Learning Center and then after that I did my second fixed step school in Europe this is in France yeah so the first school still so many people the second one not so many okay and then the third one actually I have to do it virtually because it's already pandemic in 2020 right and then yeah I hope it could inspire you but the ones that I show here is only the good stuff only the happy faces of the industry but maybe in real life it's not really that bright and happy all right so sorry that I have to move this around because yeah I don't have any second screen yeah but you can see it all right right Maurice can you confirm it's okay right yeah it's fine okay so ini introduction tentang SlumberJ 2 ya SlumberJ 2 founded in 1926 by the brothers Conrad and Marcel SlumberJ jadi mereka adalah kakak berade yang pertama nge-founding si perusahaan ini gitu ya dan pertama kali itu sebenarnya service yang ditawarkan oleh SlumberJ si operator itu adalah acquiring well-lock dengan menggunakan electrical resistivity itu di Perancis waktu itu ya di Pehelburn France katanya and then over the years SlumberJ continue to expand its operations and acquisitions and now the company is the leading oil field services provider right it's the world's largest oil field service company and the market cap for SlumberJ is 43.8 billion dollars market cap itu so the whole company itu harganya berapa sih 43.8 billion dollars and we have more than 80 technology centers worldwide with 12.000 technology patents we operate in over 120 countries so it's very large dengan orang-orang yang nasionalitasnya juga 160 nasionalitas so we are very diverse right and we have an A rating for peer leading credit meaning we are more than able to pay back our debts and also we have an A rating for peer leading ESG rating meaning that we are on top of our game to promote environmental sustainability in our operation right and our technology domains are classified into three parts basically yang pertama reservoir performance world construction and production systems and then the second one is the digital and the third one is regarding the low carbon and our our apa ya ya teknologi kita untuk mempromote low carbon dan environmental sustainability jadi kita punya division baru sebenarnya namanya new energy nah sekarang kita dig deeper ya tentang business division yang utama ya yang utama sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu di Sumber J we are providing services to the energy industry jadi gak cuma oil and gas because sekarang kita punya new division nih namanya new energy nah disini kita provide service misalnya untuk ngelakuin CCS untuk ngelakuin heating geothermal itu masuk ke dalam new energy but basically yang kita lakukan adalah kita provide teknologi untuk energy industry ya kita ada 4 division utama well construction reservoir production digital and integration dan reservoir performance jadi ini ada macam-macam business unitnya jadi setiap poin-poin ini sorry setiap poin-poin ini itu adalah setiap business unitnya di dalam satu divisi itu gitu nah kebetulan aku sendiri itu kerjanya di digital and integration gitu ya aku ada di di bagian digital subsurface solution yang dilakukan di digital integration sendiri sebenarnya apa sebenarnya kita nge-provide support untuk clients yang menggunakan software Reselumber J untuk memodelkan reservoir mereka gitu ya jadi si oil and gas itu kan semuanya terkacar di dalam subsurface ya kita mau memodelkan nih sebenarnya di bawah itu dia bentuknya seperti apa and what's the best way to produce them nah caranya itu dengan kita melakukan pemodelan kita lakukan simulasi kira-kira reservoir ini kalau misalnya diproduce dengan 2 well atau 5 well is it enough atau misalnya kita mau coba inject polimer inject surfactant will it improve the production nah itu semuanya skenario-skenario itu kita testing atau kita simulate nah itu dengan menggunakan software Reselumber J gitu ya I don't know kalau misalnya kalian tahu software Reselumber J namanya Petrel or maybe Intersect atau Eclipse mungkin belum pernah denger ya but ya itu salah satu produknya salah satu produknya oke Sumber J sendiri itu industri-nya gede banget jadi kita gak provide service itu gak cuma di upstream tapi di midstream juga downstream jadi orang-orang di Sumber J sendiri juga sangat diverse gitu ya teknologi knowledge dan capability kompetensi mereka juga beragam gitu nah apa yang perlu kalian tahu tentang Sumber J kita memiliki 3 main pillars yang menopang Sumber J sendiri yang pertama adalah people Sumber J adalah perusahaan yang sangat mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya ini bukti dari training yang diberikan kemudian trainingnya tuh gak cuma untuk 3 tahun pertama ya by the way after you have your GFE GFE itu ada kayak suatu stepping promotion gitu lah kayak kalian udah udah mature untuk mengambil suatu project nah itu sebutannya kayak oke dia udah dia udah ngelakuin si GFE promotion ini then you are independent in doing your own project nah jadi Sumber J sendiri adalah perusahaan yang sangat memperhatikan people development gitu ya terus kemudian teknologi ini gak diregukan lagi karena kita punya teknologi center ada banyak dan di berbagai macam teknologi juga kemudian profit of course ya as a company we need profit to survive oke people ya our greatest asset kita punya lebih dari 80 ribu employees worldwide lebih dari 170 nationalities dan dia beroperasi di lebih dari 120 country kita juga ini ya ini karena ini sebenarnya bukan hanya karena isu global warming dan climate change doangnya tapi sebenarnya Sumber J sendiri juga sudah berkomit dan udah promote tentang environmental sustainability ini sebenarnya dari awal udah leading duluan so we are very careful and we are we have our our methods and measures to reduce the environmental footprint and reduce the CO2 emission chemicals waste water and we try to conserve energy in our in our operation nah kalau untuk profit well sebenarnya kalau misalnya kalian bisa lihat nih dari tahun 2003 until 2014 we are very we are expanding wah gede banget revenue nya naik terus unfortunately disini karena ada downturn and then right here because of the pandemic company kita juga mau gak mau profit nya bakal berkurang but we survive dan ini juga bisa lihat dari revenue kita market cap nya di 2020 30.4 billion so kita masih survive masih bertahan di industri ini dan we are leading still as a service company nah ini sekarang aku mau mempromote nih sama teman-teman sekalian kenapa kalian perlu mau perlu nih join SlumberJ yang pertama itu karena professional learning and development ini aku bisa save from my own experience dan kalian juga tadi mungkin udah denger juga dari Pak Handi ya kalau SlumberJ trainingnya ada banyak banget terus juga Pak Handi dapet kesempatan untuk kursu education juga waktu itu di Kanada nah jadi rest assured kalau misalnya kalian join SlumberJ pasti kalian akan belajar hal baru belajar banyak kemudian yang kedua ada borderless careers jadi di SlumberJ itu kalian bisa aja masuk sebagai field engineer atau kayak aku aku tuh sebutannya petro-technical engineer tapi misalnya at one time in New York career kamu mikir kayak aduh aku kayaknya udah cukup nih jadi petro-technical engineer kayaknya udah puas gitu jadi field engineer I want to try something new can I move to sales can I move to misalnya HR gitu ya bisa banget jadi di selama itu kamu gak dibatasin as long as ada posisinya yang kosong dan kamu juga mau untuk belajar dan kamu bisa kamu udah beres misalnya field engineer udah beres GFE terus kamu ada karir orientation terus konsult juga sama manager kamu kamu bilang oke aku mau pindah deh saya mau pindah gitu misalnya saya mau ke sales aja dan itu juga gak dibatasi beberapa kali aja ya itu bisa berkali-kali bahkan misalnya 3 tahun disini terus ada kesempatan lagi nih untuk ngambil role baru oke pindah lagi pindah lagi it's very flexible kemudian yang ketiga adalah early responsibility wah ini kerasa banget jadi from day one ketika kamu join Slamber J kamu udah dikasih task kamu udah dikasih tugas bahkan sebelum kamu fix step training yang pertama itu kamu sudah ada namanya prerequisite modules yang harus kamu lakukan yang harus kamu kerjakan untuk pastikan kalau kamu punya pengetahuan yang sama dengan teman-teman kamu nanti yang ada di school so basically their training itu adalah untuk nge-standardize untuk nge-standardize every PTE or every field engineer of Slamber J worldwide itu memiliki knowledge yang sama intinya seperti itu tapi yang pasti yaitu early responsibility dari awal kamu sudah diberikan tanggung jawab untuk oke mengerjakan tugas ini dan itu even for me itu cuma couple of months terus langsung kamu harus deal with clients deal with customer langsung diajakin meeting diajakin untuk discuss bareng sama customer kira-kira isinya ada di mana kemudian bagaimana Slamber J bisa provide solution seperti itu ini satu-satu learning and development kemudian ini bercerita tentang fixed step career jadi yang pertama oke ini aku dari yang pertama dulu yang pertama itu orientation kalau sebutannya di Slamber J dulu OFS1 sekarang namanya One SLD sorry jadi itu ketika kalian join ada waktu seminggu biasanya sih di learning center MLC kalau untuk Indonesia dalam seminggu itu kalian belajar tentang Slamber J itu apa operasinya dimana aja kemudian safety dan segala hal tentang IT semua juga dijelasin disitu maksudnya IT kayak gimana karena kan kita sekarang kerjanya di digital semuanya udah ada di komputer dan segala macam kita harus make sure data dalam komputer kita ini safe karena kita kan dealing with client's data itu very sensitive jadi mesti ada trainingnya safety juga itu sangat penting karena Slamber J ini banyak sekali prosedurnya kemudian SOP-nya untuk ensure safety is number one ada sebutannya not just safe but Slamber J safe jadi standar safe nya Slamber J itu ekstra itu yang pertama yang orientation kemudian di step pertama ini fixed up training pertama udah ada exposure terus udah udah ngerjain OJT juga OJT itu on the job training jadi kita shadowing dengan colleague kita colleague kita misalnya udah 3 tahun di company atau 4 tahun dia udah lagi ngerjain job mereka kita ikutan gitu nah jadi kita ikutan kita liatin kayak gimana sih cara ngerjain kerjaannya terus kita liat juga bagaimana dia interaksi dengan clients kita belajar kemudian di step kedua ini fixed step yang kedua lebih banyak lagi OJT nya responsibility nya juga yang diberikan jadinya lebih banyak kemudian step 3 lebih advance lagi kerjaan yang udah diberikan kemudian setelah itu baru ini agak ketutup setelah step 3 nanti kamu ada namanya GFE kayak gitu ya general field engineer level nah disini kita sudah diminta untuk ngelit orang gitu udah diminta untuk ngelit orang dan mementori junior member yang ada di team kita oke nah di selama G ini ada structured learning problem nya jadi sorry structured learning problem nya ada di marketing themselves ada di operation management ada di personal ataupun ada di secara teknikal itu tetap kita punya training nya juga ya jadi training secara teknikal itu tadi yang fixed step yang 3 tadi tapi ada juga training dari HR ada training dari sales ada sales school namanya ada juga di operations management jadi ada berbagai macam program yang di provide oleh Sumberja yang bisa diambil oleh employee nya alright nah sekarang aku bakal present untuk bagaimana join Sumberja ya nah jadi ada 4 nih ada 4 division lah istilahnya kayak gitu ya dimana kamu bisa join Sumberja yang pertama itu ada yang operations operations ini all engineering major sorry all engineering major jadi kamu bisa join mau dari mechanical engineer industrial engineer metallurgy semuanya bisa masuk kemudian kerjaannya itu bisa jadi field engineer di website bisa jadi field technical analyst kemudian bisa jadi maintenance engineer operations based lifestyle nya yang pasti di field ya kalau di operations pastilah di field kan operations Sumberja pasti harus bersama klien di field ya nah qualification nya bisa bachelor's master's PhD bisa join di operations yang kedua ada technology nah kalau technology ini juga sebenarnya beragam sih engineering major yang bisa masuk ada industrial engineer mechanical engineer ini yang di atas mechanical engineer electrical engineer chemical engineer computer science IS itu apa ya yang pasti banyak engineering major yang bisa ikut disitu yang bisa apply disitu di technology math and statistics juga masuk opportunities yang kamu bisa pilih itu ada di design and manufacturing ada digital technology engineering manufacturing and sustaining kemudian ada research dan disini private lifestyle nya ada dua nih kamu bisa office based atau lab or manufacturing based lab based gitu ya jadi di lab based bisa aja kayak misalnya di technology center dimana kamu bisa kerja disitu nah qualification nya lagi-lagi sama bisa bachelor's master's ataupun PhD yang ketiga yang ketiga adalah geoscience and petro-technical nah kalau geoscience and petro-technical dia jurusannya memang lebih sedikit ya jadi semua yang berhubungan dengan geoscience and petro-technical which is geology geophysics petroleum engineering nah udah tiga itu aja yang bisa join disini opportunity nya kamu bisa jadi field technical analyst jadi bisa di field kamu bisa juga jadi orang yang support software which is like me kemudian yang ketiga ada data processing and interpretation nah preferred lifestyle nya ini ada dua ada di field atau di office kalau untuk orang yang support software atau yang data processing interpretation itu biasanya kita office based gitu qualification nya juga disini ada bachelor's degree and master's degree jadi kalau misalnya kalian S1 atau S2 bisa juga join di geoscience and petro-technical gitu dan anyway kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang gak jelas please do it minum aja ya kemudian yang terakhir ada commercial and business nah commercial and business itu disiplinnya ada supply chain service marketing jadi ini yang supporting operation bisnisnya slumber J gitu ya IT misalnya finance accounting itu ada banyak juga kesempatan disitu dan disini gak cuma orang-orang dengan disiplin itu aja yang bisa masuk ke dalam sales accounting HR tapi bisa juga kayak misalnya kamu tadi yang seperti aku bilangnya kamu join awalnya field engineer dulu nih tapi at some point kamu pengen pindah it's also possible for you to move gitu qualification nya ada bachelor's degree and master's degree oke nah sekarang aku masuk ke recruiting prosesnya ini yang paling dinanti-nanti nih mungkin buat teman-teman sekalian jadi pertama itu kalian harus apply dulu di platform Islamoji careers.slb.com ya catet ya careers.slb.com kalian apply disitu disitu kalian akan diminta untuk milih division yang kalian mau apa kalian mau jobnya apa mau field engineer field analyst mau petro-technical engineer itu kalian harus specify disitu oke and then setelah kalian udah apply klik submit kalian akan dapet confirmation email gitu ya untuk ngasih tau kalau ini sudah data kalian itu udah di save di database-nya HR.slb.j gitu kemudian yang ketiga nanti kalian akan dapet invitation untuk ngapain interview interview yang pertama by the way jadi interview yang pertama ini akan dilakukan with HR team jadi belum sama manager atau belum sama technical people so basically the first interview is you're based on you aja apa yang ada di CV your attitude your pengalaman terus kayak misalnya pengalaman organisasi or something like that yang bisa kalian promote gitu supaya bisa supaya HR itu bisa tau oh ini tipe orang yang cocok gak sih kira-kira untuk kerja di slumber J nah itu di stage yang ketiga ini gitu ya kemudian stage keempat nah ini oke oh sorry stage yang ketiga ini interview invitation oh ya stage keempat interview tadi jadi yang tadi bersama HR kemudian second interview nah second interview itu kamu bakal interview bareng sama technical people basically your future direct manager jadi kalau misalnya udah nyampe di stage ini kamu mesti belajar dulu nih belajar misalnya kamu apply untuk jadi field engineer di DNM misalnya sorry namanya sekarang udah gak itu lagi tapi fisiknya kalian tau ya tentang drilling and measurement division yang ada di sama aja misalnya kalian bakal dealing dengan manager di division itu berarti kan harus belajar nih tentang drilling and measurement or any other division yang kalian apply gitu kalian belajar tentang technical knowledge nya basic basic kompetensi yang kalian bisa kasih tau nanti sama si manager itu jadi untuk make sure kalau si manager itu bisa ngeliat nih oh ternyata orang ini banyak juga nih pengetahuannya nih di divisi ini oh ternyata dia ngerti juga nih technical application nya atau all that stuff jadi untuk make sure kalau kalian itu secara kompetensi itu udah meet our requirement itu untuk di setting interview nah kalau misalnya direct manager kalian udah happy nih dengan interview kalian oh kayaknya dia cocok nih untuk kerja bareng di tim kita nah kalian akan masuk ke dalam stage terakhir which is employment nanti kalian akan dikasih offering letter tanda tangan and then for a short one mungkin nunggu sekitar seminggu atau dua minggu kalian akan langsung pergi ke MLC Abu Dhabi untuk OFS1 atau untuk one SLB sebutannya begitu nah kurang lebih seperti itu Mahoris semoga jelas and I really hope that you guys are eager to know more about SlumberJ jangan lupa juga untuk apply for careers.slb in careers.slb.com ya kalau misalnya kalian sekarang masih di tahun kedua atau tahun ketiga it's actually possible for you guys to know about SlumberJ through our vacation training program vacation training program itu seperti internship gitu hanya satu bulan tapi itu cukup untuk memberikan exposure ke kalian untuk tahu oh ternyata this is how SlumberJ operates gitu itu kalian juga bisa nimbang-nimbang tuh dari situ oh cocok nih terjadi SlumberJ atau enggak ternyata nggak cocok terjadi SlumberJ gitu so I really encourage you guys to apply for that program as well yeah I think that's all for my presentation thank you so much Mbak Deva it was such a pleasant presentation selapagi kita langsung kenal langsung ya soal Slumber dan secara ininya ya mungkin sekarang ini kita masuk ke sesi Q&A kali Mbak ya ya go ahead oke nah ini kita Q&A pakai Slido jadi udah ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin sudah bisa kita jawab nah mungkin yang pertama ini nih mungkin yang kayaknya yang paling sering ditanya nih Mbak working environment di Slumber itu bagaimana sih mungkin dari Mbak Deva dulu bisa dijawab nanti bisa ditambahin oleh Pak Handi working environment kalau di Sambil itu very diverse very dynamic jadi diverse nya karena kita dealing with people yang background nya macam-macam gitu even dari awal aja waktu kamu 1 SLB waktu OFS 1 itu langsung ketemu orang-orang yang berbagai macam latar belakangnya dari nationality dari kompetensi juga ada yang S1 ada yang S3 nah itu udah macam-macam banget very flex terus very flex very dynamic jadi maksudnya kita gak gak terpatok gak terpatok ke dalam suatu role aja tapi bener-bener negotiable gitu jadi kayak bisa oh saya mau belajar tentang hal ini nih as long as you're direct manager ini ya encourage kamu untuk belajar hal baru dan ya itu possible untuk melakukan di Sambil C oke makasih Mbak Deva mungkin kalau dari Pak Handi sendiri mungkin yang sudah di managerial ada yang bisa ditambahkan tentang working environment disclaimer kalau working environment ini seperti yang Mbak Deva sampaikan kita sangat dinamik kadang sebagai karyawan kita harus siap sedia untuk menjalankan tugas kapanpun kadang bisa dibilang kita bisa di assign itu di waktu-waktu yang tidak nyaman dan itu kita harus siap karena tuntutan klien kan seperti ada hari libur misalnya weekend itu kadang kita diminta untuk masuk karena tuntutan klien bukan slumbergy ingin masuk enggak karena memang tuntutan klien dan kita memang menjual servis dan kita wajib memenuhi panggilan itu nah itu memang harus disiapkan mental untuk itu ada salah satu yang di dikorbankan akhirnya tetapi percayalah itu slumbergy tidak akan mengambil hak kita setelah kita memenuhi panggilan itu akan dikembalikan lagi misalnya desktop yang tertunda bisa diganti dengan desktop di lain waktu itu oke terima kasih banyak Mbak Deva dan Pak Andi nah mungkin ada juga nih pertanyaan yang beberapa lagnya lumayan banyak mungkin saya bacakan yaitu as a material engineer especially polymer material is it involved in sklumber and if it is what job polymer materials engineer may be involved di sklumber atau ada atau mungkin yang mungkin secara itunya as a material engineer mungkin biar lebih mudah untuk menjawabnya mungkin dari Mbak Deva atau Pak Andi boleh jadi biar saya jawab jadi kalau di slumbergy itu banyak bagiannya material engineer itu bisa juga apa sangat dibutuhkan karena kita pun di dalam memberikan service ke klien itu sangat dinamik jadi mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya background mengenai material contohnya kita baru-baru kemarin mengganti resepi untuk kemikal untuk penyemenan di sumur itu kita sangat membutuhkan ide ide-ide baru dari adik-adik semua untuk memastikan apa yang kita deliver itu di luar di atas eksplikasi dari klien jadi kaya material engineer ini sangat dibutuhkan dan dia sangat sekarang ini salah satu karena kita di bidang kemikal itu sangat dibutuhkan untuk memastikan material yang kita deliver itu memang memang oke di sisi klien terima kasih banyak kalau di bagiannya bisa dia masuk ke cementing atau MI swako fluid jadi disitu cocok sekali oke terima kasih banyak dari Mbak Deva yang mau ditambahkan oke cukup mungkin dari Pak Adam ada yang ingin ditanyakan Pak Adam karena recent loh saya dulu nih gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa biar as we go aja tenang oke baik terima kasih ini salam kenal untuk Mbak Deva tadi saya sempat di awal terus ini sebentar off cam sebentar saya dosen di DTMM FTWI ini bagian dari lab GPTEC ini tadi sempat nanya ke Pak Handi tapi masih penasaran juga nih sama Mbak kalau buat teman-teman mahasiswa kesempatan untuk program magang MBKM ini kan lagi mulai hangat kita diarahkan sama Mas Menteri untuk diadakan ini saya juga sedang mempelajari dan sudah mulai antusiasmennya cukup tinggi untuk beberapa case gitu ya ada mahasiswa yang berminat untuk mencari magang dengan bobot SKS 20 SKS gitu ya itu yang luar biasa di satu semester selama 6 bulan ini kalau di Slumberj ada gak nih program ini Mbak arahnya ke sana oke salam kenal Mas Adam kebetulan kalau di Slumberj kegiatan magangnya itu dia gak ada yang periodenya lama banget jadi paling satu sampai tiga bulan internshipnya tapi itu juga kemarin kita sempat ada kandala karena pandemi terus kita juga punya standar biasanya kan vacation training itu kita ke field mas jadi si student itu dibawa ke field selama satu sampai tiga bulan untuk langsung nih operasi Slumberj seperti apa tapi kita memiliki banyak restriksi karena dari sisi klien pun ketika mereka bilang misalnya kita udah punya seleksi selected candidate untuk vacation training kita datang ke klien klien ini bilang dulu aduh ini jangan anak mahasiswa dong soalnya kita lagi COVID apa segala macam jadinya mereka lebih strict gitu sama rulesnya itu tuh yang jadi penghalang sebenarnya utama kemarin ini selama dari 2020 ya 2020 2021 udah 2 tahun almost 2 tahun kita gak ada sih kegiatan vacation training tapi jangan khawatir kita udah lagi ngerjain juga lagi ngegodok lagi supaya VT-nya bisa cepat dijalankan gitu ya paling likely next year pasti udah ada gitu tapi aku gak bisa make sure di queue berapa cuma kita pasti tahun depan itu udah di siap terima kasih Mbak Reva buat teman-teman mungkin nanti kalau ada yang langsung berminat dan dapat bisa disesuaikannya kita kan ada mata kuliah internship juga jadi ada tiga jenis mata kuliah internship lain nih Mbak di DTMM di Departemen Teknik Metallurgi Material FTUI ini ada kerja praktek wajib itu hanya dua SKS kemudian ada magang umum jadi di bidang apapun magang umum 6 SKS juga ada magang industri di 6 SKS juga jadi tadi ya kalau memang paket MBKM kan itu paket tersendiri ya biasanya sudah di apa namanya di cek ke pemerintah juga segala macam berbeda dari situ kalau hubungannya direct antara universitas dan industri manapun itu bisa mengambil ke sana teman-teman mahasiswanya disini terima kasih Mbak Deva sama-sama Mas terima kasih Pak Adam atas pertanyaannya nah mungkin sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman ke di Sledo nah kan disini ada beberapa juga nih kan tadi sudah sempat bahas magang ya mungkin mungkin ini ada juga nih pertanyaan dari anonymous dimana bisa kita cari info mengenai vocational learning program dari Sklumber oke si programnya itu namanya vacation trainee by the way kalian bisa cari infonya ada di careers.slb.com atau what I really recommend is for you guys to connect with our recruiter namanya Mbak Anantaruri kalian boleh catat nih namanya Mbak Anantaruri please connect with her in LinkedIn karena dia sangat sering nge-post nge-post tentang opportunity-opportunity yang ada bisa berj baik itu untuk fully kerja ataupun untuk magang dia bakal nge-post di LinkedIn page dia jadi I really recommend for you guys to connect with Mbak Anantar ya terima kasih Mbak mungkin ngebahas-ngebahas soal ini ya soal magang dan mungkin kalau magang itu sudah towards the end of ini ya jenjang pendidikan mungkin ini pertanyaan untuk Pak Handi juga nih mungkin sebagai user yang biasanya juga mengisi untuk user interview izin bertanya tipe seperti orang apa sih yang cocok untuk kerja di Sklamberger Pak mungkin bisa dijawab pertanyaannya mungkin banyak yang mau kalau tipe itu kan semua tipe diterima di Sklamberger kita diverse jadi kita tidak membatasi tipe yang pendiam harus yang meriah tidak semuanya diterima kalau memang kualifikasinya masuk itu akan diterima karena Sklamberger pun banyak posisi atau bagian yang cocok untuk seseorang misalnya dia suka di lab itu bisa tidak bisa orang lab disamakan dengan engineer yang aktif dengan klien itu berbeda tipikalnya atau dengan maintenance engineer itu berbeda juga jadi semua tipikal tidak ada oh harus begini tidak ada semua punya kesempatan yang sama dan semua punya harapan yang sama untuk bisa ke Sklamberger dan Sklamberger tidak ada membeda-bedakan harus begini tidak ada semua diterima tidak ada oke terima kasih nah mungkin masih dalam pembahasan soal ini ya mungkin ada nggak nih bagi Mbak Deva dan juga Pak Handi saran mendaftar sebagai Fresh Graduate mungkin kan sebagai employee di Sklamberger ada nggak sih mungkin tips-tips yang bisa disediakan untuk teman-teman yang sudah lulus nih dari DTMM FTUI mungkin dari Mbak Deva atau Pak Handi dipersilakan untuk menjawabnya dari Pak Handi dulu monggo boleh jadi kalau untuk Fresh Graduate itu kan dibilang dari Mbak Deva itu sudah ada sistemnya kita buy system melamar dengan di sistem Slamberg Z atau dia nanti Slamberg Z yang ada namanya kampus shopping itu juga bisa jadi ada dua tipe melamar online di Slamberg Z di laman Slamberg Z atau dengan kampus shopping itu yang bisa dilakukan jadi kalau ada info oh ada kampus shopping bisa langsung datang nanti akan di review oleh rekruter di sana tim rekruter atau melalui yang di online itu sama saja jadi jalannya begitu mungkin bisa ditambahkan Mbak Deva oke ya terima kasih Pak Handi terima kasih juga untuk pertanyaannya yang pasti betul jadi kita sudah ada sistemnya kalau misalnya kalian sudah fit dengan requirement Slamberg Z ya pasti kalian bakal dikontak cuman nanti betul juga jadi ada dua tipe yang pertama yang dia tipe dari yang online dan yang kedua adalah yang recruitment day jadi biasanya Slamberg Z ini ada kita ngelakuin semacam roadshow University Roadshow jadi kita ke universitas di seluruh Indonesia di UI, UGM, ITB UPN terus ada di Trisakti jadi kita satu hari ngelakuin yang pertama itu ada 3 menit interview pakai bahasa Inggris terus kemudian ada juga semacam tes bukan TPA jadi ada tes basic knowledge di bahasa Inggris matematika sama fisika kemudian ada focus group discussion jadi si 3 step itu di awal langsung dilakukan waktu si recruitment day nah kalau aku sih sarannya dari sekarang nih kalian bahasa Inggrisnya itu udah mesti oke banget ya karena kita kan international company we're dealing with clients yang pastinya mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai their first language untuk communicate sama orang so bahasa Inggris itu udah penting kemudian yang kedua belajar yang matematik physics question itu ada kok kayaknya aku pernah lihat juga ya di karskus atau dimana gitu kayak orang nge-post-nge-post pertanyaan yang keluar waktu mereka tes lumberj nah itu kalian coba latihan itu kemudian FGD focus group discussion ini biasanya stepnya kalian diberikan suatu masalah atau diberikan suatu tugas untuk nge-build sesuatu di dalam tim nanti waktu kalian interaksi di dalam tim itu kita bakal lihat nih siapa nih orang yang suaranya didengar atau orang yang memiliki ide yang paling bagus yang dilakukan oleh tim tersebut nah jadi kalian bisa mempersiapkan untuk itu aja dulu sebagai step awal masuk ke dalam standard J gitu ya siapin si 3 step tadi ya ada 3 minutes interview kemudian ada si test itu mathematics english kemudian yang ketiga focus group discussion kita juga soon bakal ngelakuin si recruitment day ini sih once it's safe for everyone safe buat pesertanya safe juga buat si recruiter gitu terima kasih untuk Mbak Deva dan juga Pak Handina tadi kan kita udah bahas nih soal recruitment segala-segal nah mungkin coba sekarang kita lebih jawab tanya ke asen employee nya lagi tadi ini ada pertanyaan nih bagus di bawah tantangan terbesar selama bekerja di Sklumber Z mungkin ini salah satu apa ya bisa bilang tolak ukur apa sih challenge-challenge untuk bekerja di Sklumber Z mungkin dari Mbak Deva atau Pak Handi boleh menjawab pertanyaan ini dari Pak Handi dulu boleh mungkin harusnya Mbak Deva dulu oh gitu yaudah deh tantangan terbesar ini saya masih baru nih Jorshumber Z jadi masih tantangan mungkin gak segede yang lain employer yang lain yang udah lama kerja di Sklumber Z tapi kalau buat saya sendiri tantangan terbesarnya itu adalah kita disini ini ya learning curve nya itu steam kalau menurut saya jadi belajar hal baru itu daily on a daily basis gitu tiap hari pasti ada hal baru yang harus dipelajarin tiap hari kita ketemu sama klien mereka datang dengan isu yang macem-macem dengan wah tuntutan gitu ya dimannya tuh beda-beda tiap klien mereka juga kan punya kultur klien kultur company yang beda-beda juga kan ada yang muntanya saya maunya isu ini beres by the end of the day atau misalnya by one week atau one month jadi beda-beda kita sendiri mesti adapt gitu ya mesti cepat-cepat beradaptasi cepat-cepat belajar oh saya mesti deliver ini loh sama klien saya so I need to learn about this saya harus bisa mempresent yang terbaik solusi yang terbaik untuk diberikan ke klien gitu jadi kalau menurut saya itu challenge itu pasti selalu ada tapi kalau di Sumber J lebih sudah di cover semua sebenarnya saya tambahkan sedikit seperti dibilang di awal kan selama itu very dynamic company karena kita bergerak di bidang service jadi challenge terbesarnya itu kita harus pandai membagi waktu memilah waktu antara perusahaan dan sendiri pribadi itu yang tantangan terbesar jangan sampai kita mengorbankan salah satunya yang kita harus pintar memilih win-win solution untuk untuk di waktu itu itu aja oke terima kasih berarti intinya harus bisa mempunyai time management yang sangat baik gitu ya bagi yang ini nah mungkin nih teman-teman kalau yang masih suka SKS sistem kejar semalam nih coba nih diperbaiki kenapa lagi UTS kalau bisa nyicil lebih diperbaiki siapa tahu nanti masuk sekelambar biar udah kebiasa dengan working culture-nya segala-segala nah mungkin dari teman-teman yang mungkin nggak bertanya di slido tapi mau bertanya langsung boleh banget juga kayak Pak Adam tadi langsung berdiskusi juga kalau mau dipersilahkan mungkin kita tunggu berapa menit ya kalau yang mau mungkin kalau di slido kan lebih linear mungkin kita lebih dynamic nih sekarang biar langsung berinteraksi secara langsung kayaknya nggak ada nih ya kalau yang mau nanya mungkin kalau itu itu mundur aja 5 detik 5 4 3 2 1 oke nggak ada pertanyaan lagi kalau begitu mungkin kita udahi dulu sesi ininya Q&A-nya terima kasih untuk Pak Andi dan Mbak Deva yang sudah menjawab banyak banget pertanyaannya dan udah menjawab secara konferensif dan secara simple juga ya apa sih yang diperlukan apa yang perlu disiapkan khususnya tentang experience dan lain-lainnya mungkin kalau sekarang boleh balik ke MC lagi pagi Aulia boleh banget baik terima kasih kami ucapkan kembali kepada kedua narasumber kita dan moderator yang telah menjadikan webinar ini menjadi webinar yang sangat menarik dan bermanfaat untuk selanjutnya kami dari GPTEC SCUI ingin memberikan e-scientificate kepada Pak Handi dan Kak Deva karena telah menjadi narasumber kita pada siang hari ini mungkin dari penelitian bisa dibantu untuk share screen e-sertificate dan dokumentasinya oke mungkin ini pertama untuk Pak Handi terima kasih sudah mengisi acara kita hari ini apalagi dengan experience yang sudah lebih dari 23 tahun sudah banyak sekali itunya yang sudah bisa kita berikan mungkin selanjutnya saya langsung share screen aja untuk punya Mbak Deva terima kasih juga untuk Mbak Deva yang sudah mengisi acara hari ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya belum kelihatan ya sebentar kelihatan belum belum sebentar ya sepertinya ada masalah teknis sebentar 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 lagi masalah teknis sepertinya mohon maaf it's okay Maury selamat menikmati oke nah ini sertifikat untuk Mbak Deva yang nanti akan juga saya kirimkan melalui email dan whatsapp untuk sertifikatnya terima kasih sekali lagi untuk Mbak Deva dan Pak Handi atas waktunya sekurangnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan kalau apapun saya sebagai perwakilan dari GPTEC mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi ke MC Baik sebelum menutup acara pada siang hari ini mari kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dimohon kepada para partisipan Zoom untuk menyalakan kamaranya mungkin dari Panitia dapat memberi apa-apa untuk sesi fotonya terima kasih oke kita akan menunggu teman-teman dulu oke mungkin bisa saya foto sekarang slide pertama slide pertama 1 2 3 untuk slide 2 1 2 3 oke terima kasih banyak saya kembalikan selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih banyak thank you all terima kasih banyak terima kasih banyak berjaya semuanya.